Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Natasha Putri Hari ini kita akan mengolah roti tawar menjadi cemilan kekinian Yang bener-bener enak banget, jarang banget ada yang jual ya Sekarang roti tawarnya kita bagi 4 Kemudian masing-masing kita bagi 4 lagi Jadi, 1 lembar roti tawar menghasilkan 16 kotak ya Ini saya pakai roti tawar yang super ekonomis Perbungkusnya isinya 20an lebih Harganya hanya 10 ribuan ya teman-teman Mungkin di daerah teman-teman bisa lebih murah Bahkan ada yang 5 ribuan saja atau 3 ribuan juga ada Kalau teman-teman belinya di toko klosiran bahan kue Tapi, kalau misalnya 3 ribuan sampai 5 ribuan itu bener-bener keras ya Tapi gak apa-apa juga kalau agak keras Nanti waktu kita masak, nanti juga lembut kembali Nah, selanjutnya kita lakukan sampai selesai Sebelum menonton lebih lanjut Pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel youtube saya Natasha Putri Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Setelah roti tawarnya sudah kita potong-potong seperti ini Selanjutnya kita sisikan ya teman-teman Lanjut siapkan pisang kepok secukupnya Kalian bisa menggunakan pisang jenis lainnya ya jika mau Selanjutnya pisangnya ini akan kita potong-potong Potong-potong menjadi ukuran yang kecil Sesuaikan dengan selera yang penting nanti waktu ditusuk Ini tidak akan pecah-pecah Kalau bisa menggunakan pisang yang tidak terlalu berair ya Yang memang bisa untuk kita masak atau kita goreng Karena kalau terlalu berair seperti pisang barangan Nanti akan susah ya teman-teman Nanti bisa gagal Ini saya campur dengan pisang jenis lainnya Yaitu pisang awak Sekarang langsung aja kita tusuk secara bergantian Seperti ini Roti tawar pisang Kemudian roti tawar kembali Lalu pisang lagi Seperti ini Cantik banget Lakukan sampai semuanya selesai ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman disini udah selesai Kita tusuk-tusuk seperti ini Hasilnya bener-bener banyak banget Hanya dari 5 lembar roti tawar Dan juga dari sedikit pisang Bahkan masih ada lebihnya lagi ya Yang belum ditusuk Ini mah kalau dijual seribuan Untung banget Langkah berikutnya Kita buat adonannya terlebih dahulu Siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram Setara dengan 25 sendok makan ya Saya menggunakan merek segitiga biru Setelah tepung terigunya sudah dimasukkan Selanjutnya kita masukkan kembali 5 sendok makan gula pasir Bisa disesuaikan dengan selera Bisa disesuaikan dengan seleranya Untuk tingkat kemanisannya Jika suka manis silahkan ditambahkan Dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan Tambahkan juga setengah sendok teh garam Kemudian baking powder sebanyak 3.4 sendok teh Pastikan baking powdernya masih aktif Lanjut ini semua kita aduk-aduk hingga tercampur merata Sekarang kita masukkan air putih secukupnya Masukkan sampai kekentalan yang kita inginkan Saran saya jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer Nah ini sudah seperti yang saya inginkan ya teman-teman Tuh kentalnya seperti ini Tidak terlalu encer Sisikan kemudian siapkan tepung roti secukupnya Boleh juga menggunakan tepung panir Nah jadi sebelum kita balurkan Harus kita panaskan terlebih dahulu minyak yang menggunakan api sedang Karena setiap kita balurkan 1-2 tusuk Harus langsung digoreng Karena nanti bentuknya akan berbeda teman-teman Kalau misalnya kita gak langsung goreng Nah ini langsung aja kita balurkan pertusuk Langsung kita balurkan juga ke tepung roti atau tepung panirnya Nah seperti ini boleh langsung digoreng ya Kalaupun mau tunggu maksimal hanya 2-3 tusuk Jangan terlalu banyak Karena nanti akan berubah bentuk Nah kita balurkan kembali ya Nah ini jika minyaknya udah panas Langsung aja kita cemplungin Kita akan goreng ya Kita goreng sampai mateng Ini akan lebih mengembang atau digoreng Karena kita menggunakan baking powder di dalamnya Karena tadi saya cepet-cepet Jadi saya langsung buat 4 ya teman-teman Masih belum berubah bentuknya Nah ini kelihatannya teman-teman udah mulai mengembang Sambil kita jaga-jaga supaya tidak gosong Kita masak sampai semuanya mateng Boleh juga sambilan kita bentuk-bentuk lagi Jadi setelah diangkat nanti tinggal dicemplungin Nah ini udah mateng tuh cantik banget Ini lakukan sampai selesai ya Tuh kelihatan cantik banget Dan super besar ya teman-teman Ini bisa dijual seribuan karena bahan yang kita pakai benar-benar ekonomis Tuh kelihatannya besarnya Kelihatan enak banget Tinggal diberikan selai coklat atau gelis coklat Boleh juga menggunakan selai stroberi atau selai yang kalian suka Hmm kelihatan enak banget teman-teman Kalian wajib banget nih cobain resep ini Ini langsung aja yuk saya cobain Hmm dijamin benar-benar enak Lembut Wangi pisangnya berasa banget Terima kasih ya sudah menonton video youtube dari kami Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax